Warga Yahudi Ortodok Bentrok dengan kepolisian Israel ini terjadi saat aksi protes menolak putusan Mahkamah Agung Israel yang mengharuskan mereka ikut wajib militer. Mereka mengenakan pakaian serba hitam berjalan dan memenuhi jalan di kota Yerusalem. Para pendemo membawa berbagai tulisan yang menyatakan bahwa mereka menolak menjadi tentara demi Zionis. Ada juga yang menuliskan bahwa Yahudi bukanlah Zionis dan mereka tak mau mengorbankan anak-anak mereka. Tak hanya pria dewasa, aksi protes ini juga dilakukan oleh para remaja pria. Bahkan mereka pun ikut jadi sasaran polisi Israel yang melakukan pembubaran paksa. Pekan lalu, Mahkamah Agung Israel memutuskan bahwa negara harus mulai merekrut siswa seminari Yahudi Ultra Ortodoks untuk mengikuti wajib militer. Keputusan tersebut diumumkan pada hari Selasa 25 Juni 2024. Untuk diketahui, selama ini pria Yahudi Ultra Ortodoks dikecualikan dari wajib militer dengan alasan keagamaan. Keputusan ini pun dianggap bisa jadi penyebab keruntuhan pemerintahan Perdana Menteri Benyamin Netanyahu. Terima kasih telah menonton!